sahabat kurang muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halustad ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya tadi kita membahas dengan Ustaz Rashid ya terkait tentang pengen rujuk dengan istri setelah sah cerai dari agama dan negara buat teman-teman yang ketinggalan dan pembahasan kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam televisi di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang apa namanya teman-teman uang damai uang damai dalam tanda kutip namun sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke salam tv agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halustad dengan cara chat ke nomor whatsapp 085296671046 wabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama silahkan tanyakan langsung di segmen yang kedua ini kita hubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, apa hukum uang damai kepada polisi ketika ada razia di jalan raya? Mohon pencerahannya Ustaz Uang damai itu sama saya seperti risuah menyuap karena apa? karena kita tahu bahwa kita memiliki undang-undang dan peraturan bahwa apabila seorang melanggar peraturan lintas maka akan dikenakan denda dia akan ditilang dan semisalnya itu aturannya yang seharusnya kalau seandainya ada orang yang dia melanggar peraturan dia wajib dia membayar denda tersebut ke negara itu seharusnya berapa umpamanya denda dia 200 ribu ataupun 100 ribu denda dia dan dia harus mentransfernya ke rekening negara itu yang seharusnya dilakukan tapi ya daripada ribet atau gak mau lebih mahal semisalnya dia berdamai kepada polisi dengan cara apa? dia swap atau dia berikan uang kepada polisi jangan dicatat nomor kendaraan saya ya jangan sampai saya ditilang udah saya kasih aja anda uang sekian maka kaum muslim dalam muslimat rahimah ini warahmatullahi wabarakatuh inilah termasuk bagian daripada risuah menyuap polisi agar kita tidak ditilang tidak dikenakan sanksi dan swap ini salah satu dosa besar dalam agama kita Nabi s.a.w. bersabda Allah melihat orang yang memberikan swap dan orang yang menerima swap dua-duanya mendapatkan dosa besar di sisi Allah s.w.t nah ketika swap ini merajalela di sebuah negara di sebuah daerah maka akan banyak pelanggaran-pelanggaran ya orang akan remeh untuk melanggar peraturan dan yang mana kita tahu ini bisa membahayakan ya para pengendara karena apa? yaudah kalau menaku ditangkap ditilang tinggal bayar ke polisi selesai kemudian juga ini hanya memperkaya oknum-oknum tertentu bukan balik ke negara keuntungannya tapi oknum-oknum tertentu yang mendapatkan keuntungan dari sini nah sehingga ini ya kegiatan seperti ini ya bisa merugikan semuanya merugikan negara merugikan masyarakat ya maka sebab itu ma'asyurah muslimin wal muslimat rahimahni warahmatullahi wabarakatumullah pertama ya alangkah baiknya kita mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas kemudian yang kedua ya hendaklah kita menjaga batasan-batasan agama kalau memang kita ditilang ya karena kesalahan memang benar ada kesalahan kita ya maka hendaklah kita mengikuti peraturan yang ada bukan malah dengan cara kita menyogok menyuap dan semisalnya yang masuk ke dalam perbuatan dosa dalam agama kita Wallahu ta'ala iya syukuran jazakallah khairan Ustaz Zulhaman atas penjelasan dan jawabannya masya Allah nah teman-teman ini menarik ya uang damai ya bukan hanya kepada polisi juga sih sebenarnya tapi berhubung ini konteksnya kepada polisi maka uang damai itu sama dengan suap teman-teman dan ini termasuk dosa besar orang yang menyuap orang yang menerima suap maka dua-duanya kena ya ini termasuk dosa besar dan dosa besar itu tentu saja dilakukan oleh Allah nah jika hal ini banyak terjadi teman-teman ya maka akan terjadinya banyak pelanggaran banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan itu atau orang-orang yang menyebarkan informasi itu nah ini yang makin bahaya teman-teman belakangan kalau saya tidak salah ini ada beberapa saya gak tahu apakah di semua daerah tapi beberapa daerah sudah menerapkan apabila memang ketahuan ada petugas yang melakukan uang damai maka silahkan dividiokan difoto dilaporkan seperti itu teman-teman nah ini sebuah kebijakan yang bagus ya jadi apa namanya bisa menjadi perbaikan sistem nah seperti itu namun kalau lebih baik lagi karena tadi dalam agama kita yang menyuap dan yang menerima suap itu kena jadi yang berusaha menyuap ini maunya dilaporkan juga ya karena dia berusaha untuk menyuap gitu ya nah ini juga harus jadi bukan hanya sepihak tapi dua pihak yang kena gitu ya karena memang dalam agama kita menyuap tidak boleh dan yang menerima suap juga tidak dipenarkan seperti itu teman-teman semoga terserahkan dan nanti akan kita lanjutkan di sepn berikutnya jangan kemana-mana tetap di program Ustaz istri sudah lama sekali tidak melayani saya apakah dengan alasan ini membolehkan saya untuk berpoligami Ustaz mohon pencerahan selamat menikmati Terima kasih telah menonton!